ini dia kepompong kita guys makan kepompong ini kita goyang lagi ini kita goyang pompong ya guys kita mau makan kepompong kita akan bakar dulu ini ya guys kepompongnya banyak ini kepompongnya guys ini hidup di pohon durian seperti ini dia guys jadi ini kita akan coba makan ya saya mau makan kepompong seperti ini dia kepompongnya kita akan masak dulu ini guys kita mau tusuk dulu seperti sate ya guys sebelumnya kita mau cuci dulu oke kita lanjut ini kepompongnya akan kita buat seperti sate guys ini kepompongnya sudah kita cuci dan kita akan tusuk dulu guys seperti ini dan kita akan menggorengnya tusuk tepat di punggungnya kepalanya sebagian kepompongnya sudah menetes guys kok tiba-tiba menetes ini dia kepompongnya menetes di piring gak ya guys jadi kupu-kupu seperti inilah nanti dia guys ini kupu-kupunya guys tiba-tiba dia menetes sendiri ini cangkangnya guys ini cangkang yang sudah menetes jadi kepompongnya sudah terlalu tua ya guys ketika kita cuci cangkangnya ketika kita cuci cangkangnya dia menjadi kupu-kupu ini hidup kupu-kupunya guys ya oke kita akan lanjutkan kita akan lepaskan kupu-kupunya ya oke kita mau lanjut guys jadi kita pilih yang hidup ya guys oke guys sudah cukup banyak ya ini kan kita makan kepompong seperti apakah rasanya ini kan kita goreng dulu ya sudah kita tusuk dan kebetulan istri saya juga lagi goreng ikan jadi kita akan numpang goreng disini aja ya guys kepompongnya akan kita goreng oke guys sudah kita persiapkan semua oke guys kita akan masak kepompong minyaknya bekas gorengan ikan ini lah ya guys jadi kita goreng aja sama tusuk satenya guys seperti ini guys dan menggorengnya dan menggorengnya tidak perlu lama ya guys sebentar aja dia sudah mau matang ya guys dan ini dia sudah matang ya guys kepompongnya sudah bisa kita angkat ini aromanya sudah mulai mantap sudah membuat kita terasa lapar ya guys oke guys ini kepompongnya sudah masak seperti ini ya jadi kita mau coba dulu gimana rasanya jadi guys mantap gorengannya matang kita akan masukkan saus dulu ya saus habisi mantap jadi kita mau coba dulu ya guys seperti apakah rasanya kita akan coba semua ciptaan Tuhan oke rasanya seperti rasa kepompong guys saya tidak tahu ini seperti apa rasanya ya dia punya rasa tersendiri guys seperti rasa belalang ini guys mantap rasanya enak tidak kepercaya bagaimana tapi ada hampasnya hampasnya enggak kita telan banyak sampahnya guys mirip kayak rasa udang tapi lebih banyak udang oke guys kita ada 5 tusuk ya 1 tusuk sudah selesai dieksekusi sudah kita makan ini yang kedua mantap mantap guys enak pokoknya anda juga harus cobain nih guys kepompongnya nih agak lain rasanya bukona enak enak kita jatuh di jatuh mena jatuh mena jatuh mena wadahku mana cuma diperlengkan dia sudah meh 6 labang meh tahu entah apa pandangan hari berkena gendir leida tercakap cucu nada menangkat cucu langkat jadi kita makan bareng disini guys seperti ini selamat menikmati